Kita beralih kesorotan lainnya, saudara. Pelaku penyiraman kotoran ke rumah tetangga di Sido Harjo baru saja dibebaskan setelah menjalani hukuman satu setengah bulan penjara. Meski demikian, korban mengaku masih mendapat teror dari pelaku. Korban penyiraman kotoran di depan rumah oleh tetangga, yaitu Wiwi, mengaku pelaku kerap mengganggu proses renovasi rumahnya. Paca insiden penyiraman kotoran, Wiwi mendapat bantuan dari Bupati Sido Harjo untuk memindahkan pintu masuk ke bagian samping rumah agar tak lagi berhadapan dengan rumah pelaku penyiraman kotoran Mas Riah. Meski demikian, Wiwi mengaku Mas Riah kerap menghalangi pekerja untuk merenovasi rumahnya. Di hadang sama bapak, kiri kanan sama sepeda montornya itu ditaruh ke depannya itu. Oh, masih terus. Pokoknya ada montor itu habis dituat ke depan. Tidak tahu kok, sepedanya dihadapkan ke barat. Lalu segitu terus nanti dimasukkan kalau sudah kulit-kulit tukang-tukang sudah selesai jumpa itu baru nanti habis maghrib dimasukkan lagi. Gitu terus sama. Mas Riah, sebelumnya dilaporkan ke polisi, usai membuang sampah hingga kotoran manusia ke rumah tetangganya dan dinyatakan melanggar perda hingga harus menjalani hukuman penjara selama satu setengah bulan. Selama enam tahun, Mas Riah membuang kotoran ke rumah tetangganya supaya pemilik rumah tak betah dan menjual rumah yang dulunya milik orang tua Mas Riah kepadanya. Tim Liputan, Kumbas TV